Saya akan cepat mendapat Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar dari kuiti. Lebih buat Nimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah. Cerita masih berkancut dengan Xiaoshuan yang akan membantu Xiaoyan berhadapan dengan sosok terkuat di makam surgawi Cabang Manggarai. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiaoshuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu adalah keberadaan yang benar-benar sangat menakutkan. Tubuh Xiaoshuan pun tiba-tiba naik perlahan ke udara ketika ia berkata agar Xiaoyan tetap tenang. Meskipun hal ini merepotkan, namun Xiaoshuan masih akan mampu untuk menghadapinya. Setelah Xiaoshuan bangkit, kabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari tubuhnya hingga akhirnya itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kelapa mereka dan menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka menatap ke arah Xiaoshuan yang jauh yang naik ke udara. Sensei Dao yang berada jauh di dalam makam surgawi juga tiba-tiba berdiri. Ia pun bertanya-tanya apakah Xiaoshuan yang hebat akhirnya akan menyerangnya. Tubuhnya bergetar saat ia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Makam surgawi di masa lalu hanyalah tempat peristri jahatan yang diberikan kepada para ahli. Namun sejak pembentukan jiwa makam surgawi, dunia ini telah menjadi terdistorsi. Pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun mereka dengan mudah dimakan olehnya dan satu-satunya orang di alam ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiaoshuan. Sementara itu tubuh Xiaoshuan pun melayang seratus ribu meter di udara. Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak dapat mendekatinya. Ia pun menundukkan kelapanya dan mengabaikan tanah sebelum akhirnya suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Xiaoshuan berkata saat itu ia memiliki misinya sendiri dan harus tetap di sini. Saat ini misinya telah selesai oleh karena itu ia akan membantu semuanya untuk menyelesaikan petisi sejak saat itu. Beberapa tubuh energi yang saling bertarung di tanah tiba-tiba menghentikan tubuh mereka. Mata mereka yang merah dan mati rasa itu segera menunjukkan fluktuasi. Setelah itu mereka pun gemetar dan mengangkat kelapa mereka untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan juga mengangkat tubuhnya dan menyaksikan tindakan dari tubuh energi di dalam makam surgawi ini. Menjadi orang luar Xiaoyan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Secara alami Xiaoyan juga tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun Xiaoyan setidaknya bisa memahami suatu hal yakni jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Cakrawala ruang kosong ini tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras sementara fikiran Xiaoyan melintas. Suara keras itu seperti guntur yang menderlu saat menyapu dari jauh dalam ruang kosong. Hal itu menyebabkan banyak tubuh energi di dalam makam surgawi seketika bergetar hebat. Xiaoyan pun samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tidak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini benar-benar sangat menakutkan. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian ruang bergetar dan wajah raksasa setinggi 100 ribu meter tiba-tiba muncul dari langit kekosongan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri apakah ini jiwa makam surgawi. Ekspresi Xiaoyan menjadi muram saat ia melihat wajah spiritual besar yang terbantuk di langit. Wajah besar tersebut pun berguling saat sepasang mata yang benar-benar tanpa esmosi memperhatikan Xiaoyan. Suara sedingin es seperti kilat tiba-tiba bergema di langit ketika ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa mereka biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain. Jangan bilang bahwa Xiaoyan berencana untuk melanggar perjanjian mereka pada saat itu. Xiaoyan pun hanya tersenyum saat ia memperhatikan wajah besar tersebut. Ia pun segera dengan lembut berkata bahwa kelahiran jiwa makam surgawi adalah kesalahan itu sendiri. Sepertinya elit Dodi yang telah membangun makam surgawi saat itu tidak menyangka bahwa makhluk sepertinya akan lahir di sini. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka semua yang telah hidup karena makam surgawi. Suara jiwa makam surgawi pun tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam ketika ia berkata bahwa ia adalah makam surgawi dan makam surgawi adalah dirinya. Xiaoyan pun tersenyum sedikit dan berkata bahwa ia bukanlah makam surgawi. Formasi jiwa makam surgawi juga bukan karena nemakam surgawi. Sebaliknya itu karena pengumpulan fragment jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu mereka para ahli yang telah tinggal di sini adalah pencipta jiwa makam surgawi. Nada tenang dari Xiaoyan ini menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Wajahnya yang tampak sangat ganas seketika bergerak. Ia pun segera berkata karena Xiaoyan bersikeras untuk mati maka ia akan memenuhi keinginan Xiaoyan. Tiba-tiba badai spiritual yang sangat besar pun dimuntahkan dari mulutnya yang besar. Badai pun berputar dengan liar dan melesat dengan keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan oleh jiwa makam surgawi. Xiaoyan pun perlahan menuju ke arah wajah besar tersebut. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tubuh Xiaoyan pun terus berjalan ke depan wajah besar tersebut tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba mengungkapkan semacam percikan aneh dan perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah terbakar. Api aneh pun menyebar dari dalam tubuh Xiaoyan ke segala arah. Namun senyum di wajahnya tampak lembut ketika ia berkata agar jiwa makam surgawi menyerahkan esensi spiritualnya. Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiaoyan. Ia pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan sudah gila karena ingin membakar jiwa seseorang. Ia pun segera berteriak dengan tajam bahwa membakar jiwa seseorang maka Xiaoyan akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Sementara itu di sisi lain tubuh Xiaoyan pun bergetar hebat saat ia berdiri di bawah. Ekspresinya langsung berubah drastis ketika ia mendengar bahwa Xiaoyan akan membakar jiwa. Menjadi seorang alkemis Xiaoyan secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri dari tubuh seseorang yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara. Namun harga dari tindakan itu adalah nyawa seseorang. Pengapian jiwa ini serupa dengan hal tersebut. Itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Harga yang akan diterima adalah jiwa seseorang yang akan benar-benar hancur. Tubuh Xiaoyan pun bergerak sedikit dan berteriak ke arah Xiaoshuan. Mata Xiaoyan tanpa sadar berubah sedikit merah. Xiaoshuan tidak menyebutkan bahwa ia akan menyalahkan jiwanya sendiri. Di sisi lain Xiaoshuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan. Ia berkata bahwa misinya telah selesai dan tidak penting apakah ia hidup atau mati. Setelah kata-katanya terdengar ia pun mengangkat tangannya yang berisi api dan meraih jiwa makam surgawi di kejauhan. Segera kekuatan hisap yang mengerikan pun terbentuk di telapak tangannya. Fluktuasi intens yang tiba-tiba pun terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Saat ini seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar dengan paksa dari dirinya. Jiwa makam surgawi pun seketika meraung dengan marah setelah menyadari tindakan Xiaoshuan. Mulut jiwa makam surgawi yang besar melebar dan tombak spiritual yang tak terlihat yang berukuran ribuan meter tiba-tiba melesat keluar. Tombak tersebut pun segera merobek ruang dan ditembakkan dengan kejam ke arah Xiaoshuan. Sementara itu Xiaoshuan tampak tenang dalam menghadapi pembalasan dari jiwa makam surgawi. Ia pun tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Tombak spiritual pun tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya itu berbalik dengan lambayan lengan Xiaoshuan. Akhirnya tombak tersebut pun menembak kembali ke jiwa makam surgawi dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di tombak tersebut dan itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Kecepatan tembakan tombak ke belakang ini benar-benar sangat cepat. Dalam sekejap itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah besar tersebut. Segera nyala api yang terdapat dalam tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering. Nyala api pun menyebar dengan kecepatan kilat sebelum akhirnya menembulkan ledakan. Api yang menyambar menyebabkan pekikan yang menyedihkan dipancarkan dari jiwa makam surgawi. Wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh api. Akhirnya wajah besar itu menyusut dengan cepat dan pada saat yang sama gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tak terkendali terus meletus dari dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan seluruh tempat menjadi terbalik dan semua tubuh energi ketakutan sampai mereka melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka benar-benar takut akan hancur total jika mereka terjebak dalam pertarungan ini. Sementara itu purifying demonic lotus flame pun segera membakar tubuh Xiaoyan. Meskipun serangan spiritual ini sangat kuat masih mungkin bagi Xiaoyan untuk melawannya dengan kekuatannya. Setelah itu mata Xiaoyan pun kembali terfokus erat pada pertempuran di langit. Kekuatan spiritual Xiaoshuan pada saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Namun Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat saat ia memikirkan bagaimana kondisi ini mengharuskan Xiaoshuan membayar jiwanya sebagai harga. Sementara itu wajah besar yang telah menyusut di dalam nyala api pun segera berteriak kepada Xiaoshuan bahwa ia tidak akan melepaskannya. Hmm... Sesaat kemudian ia benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap tajam ke arah Xiaoshuan saat keinginan membunuhnya melonjak. Xiaoshuan pun benar-benar mengabaikan teriakan dari jiwa makam surgawi. Kedua tangannya segera dirapatkan dan mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit. Dengan pembentukan segel banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar dan di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Sementara itu sebelum jiwa makam surgawi dapat bereaksi terhadap formasi yang dibuat, sinar api pun mulai berjatuhan dari segala arah di dalam formasi. Setelah itu ia mendengar suara mendesis dan sinar api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi. Api pun segera menggantung jiwa makam surgawi itu di dalam formasi. Jiwa makam surgawi pun berjuang dengan liar dalam menghadapi belitan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual yang menyebabkan bahkan ekspresi Xiaoyan berubah terus-menerus menabrak sinar api yang terjelat di sekelilingnya seperti bola meriam. Namun serangan tersebut benar-benar tidak berefek terhadap api dari Xiaosuan. Xiaosuan pun melirik jiwa makam surgawi yang berjuang keras. Ia tersenyum tipis melihat jiwa makam surgawi yang berontak dalam sempak. Jiwa makam surgawi pun segera berteriak kepada Xiaosuan agar melepaskan dirinya. Mereka dapat mendiskusikan apapun yang Xiaosuan mau. Xiaosuan pun berkata bahwa tidak perlu lagi ada diskusi. Yang terbaik saat ini adalah jiwa makam surgawi menyerahkan esensi spiritualnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, sinar api yang tak terhitung jumlahnya pun tiba-tiba menusuk dengan kejam ke dalam tubuh jiwa makam surgawi. Setelah itu, sinar api pun perlahan ditarik. Dengan pergerakan sinar api, sekelompok cahaya sebening kristal setinggi 10 meter, tiba-tiba perlahan diekstraksi di dalam tubuh jiwa makam surgawi. Cahaya terang tersebar dalam gugusan cahaya sebening kristal ini ketika sebagian darinya terpapar. Tangan Xiaoyan terulur ke gugus cahaya di depannya dan perasaan hangat segera muncul di dalam jiwanya. Saat ini Xiaoyan sepertinya bisa mendengarkan teriakan serakah dari dalam jiwanya. Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi. Xiaoyan pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari hole of soul setelah menghancurkan manhole. Namun energi spiritual di hadapan Xiaoyan saat ini benar-benar signifikan dan sangat murni. Sementara itu di sisi lain jiwa makam surgawi pun berteriak keras memohon kepada Xiaoshuan untuk dilepaskan. Namun teriakannya semasa kali tidak berguna bahkan Xiaoshuan tidak melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api pun segera membesar. Akhirnya setengah dari gugusan cahaya sebening kristal itu pun dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Jiwa makam surgawi pun segera memberontak dengan seluruh kekuatannya. Setelah perlawanan yang tidak berarti di hadapan Xiaoshuan, pada saat yang sama klaster cahaya sebening kristal juga mengeluarkan suara ketika ia diseret keluar dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstrak dengan paksa. Jiwa makam surgawi pun segera menyerbu dan berteriak agar Xiaoshuan mengembalikan benda itu kepadanya. Sementara itu Xiaoshuan melambaikan tangannya di depan jiwa makam surgawi yang menyerbu. Angin yang menakutkan memaksa jiwa makam surgawi mundur dan menyebabkan ia jatuh ke tanah. Mata tubuh energi di kejauhan itu tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah. Kebencian berkedip di mata mereka. Akhirnya mereka pun bergegas maju dari segala arah di tengah raungan rendah dan dalam dengan gila-gilaan menyerang jiwa makam surgawi yang lemah. Di sisi lain Xiaoshuan tidak peduli dengan aksi dari tubuh energi yang berada di bawah. Gugusan cahaya sebening kristal setinggi 10,3 meter digantung di hadapannya. Matanya melihat ke arah Xiaoyan di bawah dan tersenyum sedikit. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa hanya ini yang bisa ia lakukan. Apakah Xiaoyan akan dapat melakukan terobosan kejiwa keadaan di akan sepenuhnya tergantung kepada keberuntungan Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap ke arah Xiaoshuan yang tersenyum hangat. Xiaoshuan pun tersenyum dan memerintahkan Xiaoyan untuk menyempurnakan dan menyerap hal tersebut. Ia pun menjentikan jarinya dan kristal klaster cahaya di depannya perlahan terbang ke bawah. Xiaoyan pun menyaksikan gugusan cahaya sebening kristal ini tergantung di hadapannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang menyebar dari dalamnya sedalam dan tidak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa keadaan surgawi Xiaoyan yang sempurna muncul cukup kecil di hadapan kekuatan spiritual ini. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dan ia sekali lagi menolih ke arah Xiaoshuan. Ia pun berkata kepada Xiaoshuan bahwa ia pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi dan ia segera mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera cahaya melintas dan menelan tubuh Xiaoyan ke dalamnya. Sementara itu Xiaoshuan tampak sedikit pucat saat ia berdiri di langit. Ia melihat gugusan cahaya sebening kristal yang muncul seperti matahari. Senyum senang terbentuk di wajahnya dan ia sangat puas dengan keturunannya Xiaoyan. Mungkin Xiaoyan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa ia lakukan pada saat itu. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan telah sampai di tempat yang seperti laut yang tampak tak berujung. Tubuh Xiaoyan melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah dan ada kejutan yang kuat di dalam matanya. Gugusan cahaya itu tidak tampak besar tetapi Xiaoyan tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiaoyan menyakili kidiki lautan ini Xiaoyan berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Xiaoyan menyadari bahwa laut ini sebenarnya sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat kekuatan spiritual yang begitu besar dan menakutkan. Xiaoyan pun mengerutkan gening dan bergumam tidak terduga bahwa jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri untuk hal ini. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dengan erat-erat dengan mata yang juga bertahap menjadi serius. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Alasan Xiaoshuan membayar harga yang mahal untuk memberikan hadiah ini adalah untuk memungkinkan Xiaoyan memiliki beberapa kemampuan melawan klan Hun. Xiaoyan tidak punya banyak waktu lagi dan ia tidak boleh menyianyikan kesempatan ini. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan bergumam aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Setelah memperhatikan Xiaoyan pun menyadari bahwa ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Namun sepertinya dengan begitu aliran waktu di dalam tempat ini kemungkinan lebih lambat daripada makam surgawi. Waktu yang lebih lambat ini bagus untuk Xiaoyan. Jika tidak Xiaoyan tidak tahu apakah ia benar-benar mampu memperbaiki semua lautan spiritual yang luas dan perkasa di dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiaoyan pun duduk di udara dan tubuhnya perlahan turun di langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritualnya dengan cepat melonjak keluar dari alisnya. Setelah itu teriakan pelan terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu meter. Sosok ilusi tersebut pun menutupi Xiaoyan dan segera duduk. Purifying demonic lotus flame pun mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar. Itu secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api. Panas yang mengerikan pun segera menyebar ke seluruh ruang ini. Lautan tempat Xiaoyan berada mulai bersiul setara purifying demonic lotus flame menutup tubuh ilusi spiritual Xiaoyan. Pusaran 10.000 meter besar segera terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual pun melesat dari segala arah dan tampaknya telah mengalami semacam tarikan kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan meter. Pilar air tersebut pun terus menerus menembak ke sosok ilusi spiritual besar. Banyak pilar air spiritual besar terus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular biton besar. Akhirnya mereka menuangkan ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Efek penyempurnaan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat tergejut. Lautan spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu karena terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiaoyan melahap dan menyempurnakan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang menonjak secara bertahap mendekati keadaan legendaris dengan kecepatan konstan. Satu bulan pun telah berlalu semenjak Xiaoyan memasuki gugusan cahaya. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari pelatihannya selama sebulan ini. Bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi aneh dan semuanya persis sama seperti satu bulan yang lalu. Sementara itu Xiaoyan pun diam-diam duduk di luar gugusan cahaya sebening kristal. Kedua matanya sedikit tertutup dan ia muncul seperti seorang biarawan yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Terlebih lagi penampilannya juga saat ini sudah mulai menua. Semua tubuh energi di sini tahu bahwa Xiaoyan sudah mencapai akhir hidupnya. Namun meskipun begitu ia masih terus menerus dengan gigi menunggu Xiaoyan. Kumaman lembut lelaki tua itu pun segera bergema di langit. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa waktu dari Xiaoyan hampir habis. Satu bulan di dalam makam surgawi seperti setahun bagi Xiaoyan yang berada jauh di dalam lautan spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di lautan dan awan yang kaya menutupi seluruh dunia ini. Sosok ilusi spiritual Xiaoyan pun menjadi semakin nyata pada saat ini. Tubuh ilusi Xiaoyan telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu meter. Aura seorang raja yang sangat kuat segera menyebar dari tubuh Xiaoyan. Aura ini seolah-olah Xiaoyan adalah penguasa jiwa. Banyak tubuh energi diam-diam mengelah nafas setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Hal ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tidak terlihat. Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak lemah. Tubuhnya benar-benar sudah transparan di langit yang tenang yang sedikit berfluktuasi. Xiaoyan pun tersenyum dan matanya mengungkapkan sedikit penyesalan saat ia mulai bergumam. Sepertinya Xiaosuan tidak bisa menunggu hal itu terjadi. Namun ia sangat yakin bahwa di masa depan klan Xiaoyan akan menjadi milik Xiaoyan. Mata Xiaosuan pun perlahan tertutup ketika ia mengucapkan selamat tinggal. Namun ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat saat tubuh Xiaosuan akan menghilang. Riak yang tampaknya milik penguasa dunia dengan cepat menyebar. Semua tubuh energi tanpa sadar bergidik dimanapun fluktuasi menyebar. Mata Xiaosuan yang hampir menghilang akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Di depan sepasang mata yang terkejut yang tak terhitung jumlahnya sosok besar 10.000 meter yang menyebabkan seseorang menahan nafas dengan cepat muncul di langit. Segera sosok itu pun perlahan berlutut ke arah Xiaosuan dan berkata keturunan Xiaoyan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Akhirnya setelah perkataan tersebut terdengar tubuh Xiaosuan pun benar-benar memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat mereka menghilang. Sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiaosuan memucat. Setelah agak lama tubuh besar itu pun perlahan menyusut hingga akhirnya itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan diam-diam berdiri di langit. Xiaoyan pun melihat ke arah tempat Xiaosuan menghilang dengan kesedihan. Ia mengelurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Ditik cahaya yang tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah ia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiaosuan. Hanya mereka yang jiwanya melangkah ke keadaan di yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Bahkan seseorang yang telah mencapai kelas doseng bintang 9 tidak akan dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu Xiaosuan saat ini pada dasarnya dianggap sebagai telah sepenuhnya menghilang. Pakar pemungkas itu yang pernah mendominasi dunia doki telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun hal ini tidak terjadi pada sudut pandang Xiaoyan setelah ia melangkah keadaan jiwa keadaan di. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memperbaiki kehidupan Xiaosuan lagi. Namun bahkan setelah jiwanya maju ke dalam keadaan di Xiaoyan tidak dapat melakukan hal seperti ini. Mungkin Xiaoyan hanya bisa melakukannya setelah ia benar-benar maju ke kelas dodi yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apapun itu pada akhirnya masih ada harapan bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan lembut mengelah nafas setelah menyimpan jejak kehidupan ini. Xiaoyan menundukkan kelapanya dan melirik dunia di makam surgawi. Meskipun hanya dua bulan berlalu namun itu hanya kurang dari setengah bulan di dataran tengah. Xiaoyan pun segera dengan lembut mengepalkan tangannya dan bergumam bahwa ini adalah jiwa keadaan di. Mata Xiaoyan melihat kekejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul di dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendali Xiaoyan. Xiaoyan pun mengelurkan tangannya dan ia tiba-tiba meraih ruang kosong. Sebuah gunung batu ratusan ribu meter darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan apapun. Tubuh Xiaoyan pun tergantung di langit dengan penuh kegembiraan. Saat ini Xiaoshuan telah menghilang dan tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa Xiaoyan lepaskan. Xiaoyan pun segera berguma mungkin sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk pergi. Xiaoyan pun menghala nafas dan menyadari karena ia telah melahap jiwa makam surgawi. Maka Xiaoyan dapat merasakan bahwa ia memiliki kendali mutlak atas alam ini. Dengan kata lain bahkan setelah Xiaoyan meninggalkan alamku di masa depan Xiaoyan akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke arah makam surgawi. Setelah itu siapapun yang ingin merobek ke celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan seizin Xiaoyan. Dari sudut pandang tertentu maka Xiaoyan seperti pemilik dari makam surgawi ini. Hanya Xiaoyan yang bisa memutuskan siapa saja yang akan masuk dan keluar. Iya di belakang. Xiaoyan pun merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya ini. Xiaoyan pun tersenyum dan bergumam bahwa Xiaoyan telah mengamankan kebutuhan untuk membangun wilayahnya sendiri. Xiaoyan cukup puas dengan hadiah yang menyertainya ini. Xiaoyan pun menekan esmusi di dalam hatinya. Jari Xiaoyan pun dengan lembut menarik melewati ruang di depannya dan garis retak spasial segera muncul. Mata Xiaoyan sekali lagi menyampu alam ini sebelum akhirnya ia melangkah ke celah. Ruang bergoyang dan ia menghilang di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu di sisi lain beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alam Gu. Mereka semua mengerutkan kening ketika mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan. Lei Ying menatap ke arah Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran apakah yang telah terjadi. Yan Jing di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata bahwa setengah bulan telah berlalu. Jika Xiaoyan tidak keluar maka klanhun mungkin akan benar-benar membunuh ayahnya. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak ia memasuki makam surgawi. Terlebih lagi hari dimana mereka telah sepakat dengan klanhun benar-benar segera tiba. Sementara itu Gu Yuan pun mengerutkan keningnya dengan erat dan berkata bahwa makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga telah benar-benar ditutup. Gu Yuan telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya tetapi ia ditolak oleh sebuah kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini telah memiliki pemilik. Kata-kata yang diucapkan oleh Gu Yuan ini sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi yaitu elit Dodi yang telah menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya namun semuanya telah gagal tanpa terkecuali. Sementara itu wajah cantik Sun'er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Ia pun bertanya bagaimana keadaan kakak Xiaoyan. Sun'er tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik atau tidak. Namun Xiaoyan saat ini sedang berada di dalam. Bagaimana Xiaoyan akan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial. Ekspresi Gu Yuan pun sedikit suram. Ia pun berkata bahwa ia akan mencobanya lagi. Dengan kekuatannya saat ini bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius mustahil bagi pemilik yang terakhir untuk mencegahnya memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan pun berubah setelah suaranya terdengar. Segera energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa setinggi 10.000 meter. Setelah itu ia pun dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi. Namun ketika telapak tangan hendak menabrak tiba-tiba fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan besar tersebut. Hal itu benar-benar secara paksa menyebarkan sarangan dari Gu Yuan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi budul. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Gu Yuan? Ia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Namun serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belakang. Kejutan pun berlangsung sesaat sebelum akhirnya Li Ying dan Yang Jing pun pulih dan berseru. Ia berkata bahwa ini adalah fluktuasi spiritual. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tiga dewa dari kelanku di belakang Gu Yuan pun tiba-tiba memiliki ekspresi yang muram. Mereka pun segera berkata bahwa sesuatu yang salah telah terjadi dan siapkan formasi. Setelah perintahnya terdengar, Doki pun melonjak dan dengan cepat berkumpul. Gu Dao pun segera berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi ini dibentuk. Ia berteriak ke arah fluktuasi dan bertanya, bolehkah ia tahu siapakah tuan ini? Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera sosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari kelanku. Sekilas sosok tersebut pun melihat formasi yang ditempatkan di langit dan banyak ahli dari kelanku menunggu dengan sungguh-sungguh. Sosok tersebut pun segera berkata bukankah barisan ini benar-benar sangat bagus untuk menerima seseorang begitu saja. Semua orang pun segera tercengang setelah melihat sosok yang keluar yang ternyata adalah Xiaoyan. Terima kasih telah menonton!